Masa libur bagi anak-anak sekolah sudah berakhir, itu tandanya Anda harus sudah mempersiapkan peralatan sekolah seperti buku, pensil, dan juga seragam untuk memasuki semester yang baru. Nah, salah satu barang yang sangat identik dengan anak sekolah, yaitu kalkulator. Alat bantu hitung ini dibutuhkan untuk menghitung penjumlahan yang rumit. Dan tak hanya anak sekolah, alat bantu hitung yang satu ini juga sangat spesial bagi mereka yang bekerja di bidang akutansi atau penjualan. Lalu, tahukah Anda pemirsa bagaimana sejarah kalkulator dari masa ke masa? Sempoa Ya, alat bantu hitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digesarkan ini, sempat populer di Indonesia sebagai metode berhitung yang cukup efektif untuk diajarkan pada anak-anak. Lalu, sejak kapan sempoa ini sudah ada? Asal-usulnya memang masih sulit untuk dilacak, karena banyak alat hitung yang hampir mirip di berbagai kebudayaan dunia. Namun diperkirakan, sempoa ini sudah ada di Babylonia dan Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum masehi dan 300 sebelum masehi. Dalam bahasa Inggris, sempoa lebih dikenal dengan nama Ebecus. Nama Ebecus sendiri populer sejak 1387, berasal dari bahasa Yunani yang artinya tabel perhitungan. Dari alat hitung yang masih kuno, pada tahun 1623, Wilhelm Schickardt menemukan alat hitung yang sedikit modern, bernama Calculating Clock. Calculating Clock ini bisa melakukan penjumlahan hingga 6 digit angka. Kemudian, pada tahun 1642, Blaise Pascal mengembangkan alat hitung bernama Pascaline. Kotak persegi kuningan ini menggunakan 8 roda berputar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini juga merupakan alat menghitung bilangan berbasis 10. Hanya saja, kelemahan dari alat ini hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Beralih ke tahun 1773, seorang ahli bernama Philip Matthäus Hahn mengembangkan alat bantu hitung bernama Hahn Kalkulator. Menurut pengetahuan Philip, Hahn Kalkulator awalnya diciptakan untuk membantunya dalam menghitung parameter waktu dan planetarium. Walau diperkenalkan sejak tahun 1773, Kalkulator ini baru didemonstrasikan pada tahun 1778 karena pengoperasiannya yang cukup sulit. Selanjutnya, pada tahun 1820, seorang ahli bernama Charles Zabitouma Delkoma menemukan sebuah alat hitung bernama Aritmometer. Aritmometer ini merupakan kalkulator pertama yang dikomersilkan. Kalkulator aritmometer juga sudah bisa melakukan 4 operasi perhitungan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Luar biasa ya pada masa itu. Tahun 1951, aritmometer kemudian diproduksi secara massal dan dijual ke seluruh dunia sejak tahun 1878 hingga 1887. Dan tahukah Anda, kalkulator ini juga digunakan sampai perang dunia satu loh pemirsa. Coba perhatikan dengan seksama gambar berikut. Sekilas, alat ini lebih terlihat seperti mesin tik ya daripada kalkulator. Faktanya, alat ini merupakan alat bantu hitung yang diproduksi pada tahun 1956 oleh Bell Punch Company bernama Anita. Anita merupakan kependekan dari A New Inspiration to Accounting atau A New Inspiration to Arithmetik. Dari nama itulah, alat ini diharapkan bisa menjadi sebuah inspirasi dalam perhitungan. Pada tahun 1961, Anita MK8 dirilis. Luaran pertamanya terbuat dari 170 katoda tabung faku. Jika penemuan-penemuan sebelumnya kalkulator masih berukuran besar, pada tahun 1967 terdapat sebuah penemuan alat bantu hitung berbentuk kecil. Alat ini berama Caltech. Caltech merupakan alat hitung kecil pertama dan disebut-sebut menjadi cikal bakal dari bentuk kalkulator yang ada saat ini. Caltech pertama kali dikembangkan oleh Texas Instruments dan dirilis secara komersial pada tahun 1970. Berat kalkulator ini hanya 450 gram, jauh lebih kecil dan ringan jika dibandingkan dengan versi kalkulator sebelumnya. Caltech sendiri memiliki 18 tombol dengan tampilan yang mampu menampilkan hingga 12 digit angka. Tak kalah dari penemuan-penemuan sebelumnya, pada tahun 1971, kalkulator yang bisa dibawa kemana-mana dengan mudah ditemukan. Alat bentuk hitung ini berama Busycom LE-120 atau lebih populer dengan sebutan Handy. Ini adalah kalkulator dengan layar LED 12 digit berwarna merah dan dijual untuk pertama kalinya pada Januari 1971. Seharga 395 dolar pada saat itu atau senilai 5 juta rupiah. Salah mahal ya untuk sebuah kalkulator. Uniknya kalkulator ini dilengkapi dengan gelang untuk dikaitkan di tangan agar tidak jatuh saat digunakan. 3 tahun setelah penemuan kalkulator portable pada 1974, kalkulator pertama yang bisa diprogram dijual secara komersial dengan harga 795 dolar atau senilai 10 juta rupiah. Kalkulator bernama HP-65 ini dikembangkan oleh Fulit Packard, di mana pengguna bisa membeli kart berisi program atau bahkan bisa memprogram sendiri. Hingga 100 baris kode dan menyimpannya di blank kart. Berbeda dengan kalkulator-kalkulator sebelumnya, kalkulator ini dilengkapi dengan 35 tombol dan 80 operasi perhitungan. Pada tahun 1985, merek kalkulator ternama meluncurkan kalkulator yang bisa menampilkan grafis. Perlu diketahui, kalkulator dengan tipe FX-7000G ini merupakan kalkulator pertama yang bisa menampilkan grafis yang dibuat dengan 422 byte memori. Kembali lagi, kalkulator ini juga bisa menyimpan hingga 10 program dan para pengguna juga bisa melakukan hingga 82 operasi perhitungan saintifik. Wow, sebuah penemuan yang cukup mengagumkan sekali bukan? Pada tahun 2000-an, penemuan alat bantu hitung dengan dukungan teknologi touchscreen bermunculan. Tak ingin kalah saing, pada tahun 2003, sebuah perusahaan teknologi ternama merilis kalkulator bernama Sharp EL-9650. Alat ini memiliki dukungan sentuh menggunakan stylus. Sayang, kalkulator dengan model ini tidak begitu sukses di pasaran. Jika perangkat mobile seperti handphone sudah mulai populer menggunakan layar berwarna sejak tahun 2000-an, bagi kalkulator butuh waktu cukup lama untuk mengadopsinya. Sebab sepanjang tahun 2000, belum ada penemuan kalkulator yang menggunakan layar berwarna. Barulah pada 2010, mereka kalkulator terkenal meluncurkan kalkulator menggunakan layar full color. Kalkulator dengan tipe prism ini diklaim menjadi kalkulator pertama yang menggunakan layar full color. Dan memiliki setelah perkembangan kalkulator dari masa ke masa, pasti yang diselamatkan. Terima kasih telah menonton!